Intro Universitas Ubudiah Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Aceh Hijau menggelar aksi lingkungan bertajuk Rakan Menanam Seribu Pohon di kawasan Alunaga, Desa Tibang, depan gedung Universitas Ubudiah Indonesia Bandar Aceh. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk menjaga lingkungan dan memitigasi dampak perubahan iklim. Koordinator kegiatan sekaligus Direktur-Direkturat Kerjasama, Kampus Merdeka dan Kemahasiswaan dan Alumni, Universitas Ubudiah Indonesia Khairan Nisa Anwar SSTMKM menyampaikan bahwa program ini sejalan dengan visi Universitas Ubudiah Indonesia untuk menjadi universitas yang peduli lingkungan. Kegiatan tersebut diawali dengan sesi diskusi inspiratif bertema Pohon untuk Masa Depan yang menghadirkan narasumber dari Akademisi Universitas Syiah Kuala Prof. Dr. Ihuwana STMP dan perwakilan DLHK3 Bandar Aceh sekaligus pengamat lingkungan Aida Fitria SP. Setelah diskusi, peserta langsung turun ke lokasi untuk menanam pohon berjenis ketapang. Suasana Semarak tampak dari kehadiran berbagai elemen masyarakat mulai dari perwakilan instansi pemerintah, mahasiswa, organisasi kepemudaan, hingga anak-anak sekolah dasar di kawasan Bandar Aceh. Kita generasi milenial, kita harus memiliki kesadaran pribadi untuk menjaga lingkungan kita. Salah satunya yaitu dengan aksi menanam seribu pohon ini. Nah yang mana kita bisa menjaga lingkungan kita dan juga menghindari terjadinya bencana-bencana alam yang tidak kita inginkan. Alhamdulillah 200 pohon telah ditanam hari ini. Insya Allah ini ke depan akan kita rawat dan ini menjadi langkah awal untuk kita terus mencoba menata berkontribusi untuk penanaman lebih banyak lagi pohon dalam rangka mewujudkan Bandar Aceh secara khusus dan Aceh secara lebih luas yang lebih hijau dan lebih lestari. Aksi menanam seribu pohon ini diharapkan menjadi langkah awal untuk program jaga panjang antara Universitas Ubudiya Indonesia dan Yayasan Aceh Hijau dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kerjasama ini mencerminkan komitmen kedua pihak untuk menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat bagi generasi mendatang. Dari Kota Bandar Aceh, Tim Liputan Yubion TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!